Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sejahtera untuk anda semua Salam persaudaraan dari kami, Aras 9 Channel Kembali saya menyapa anda, saudara-saudara ku Dan kembali saya mengucapkan terima kasih tak terhingga Serta mohon maaf jika ada kekeliruan Juga mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan Dalam kesempatan kali ini, saudara-saudara ku sekalian Kami akan membacakan surat atau pernyataan Dari seorang panglima terhadap panglima tertinggi Tentara Nasional Republik Indonesia Yakni Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo Ada pun isi suratnya adalah berkenaan dengan keserahan Dari sejumlah masyarakat yang diwakimi oleh sang panglima ini Atas banyaknya klien-klien serta pengaburan sejarah Yang kemudian tersadarkan dengan adanya kajian nasab Kaum ba'alwi oleh Kihaji Imaduddin Usman al-Bantani Sebagaimana sering kami sampaikan Perombakan-perombakan sejarah Pembelokan-pembelokan sejarah Perubahan-perubahan identitas Dan klien-klien yang sifatnya Hanya sepihak bertebaran di media sosial Bahkan di panggung-panggung pengajian Tak lepas pula adalah Doktrin-doktrin yang bersifat perbudakan spiritual Itu sudah sangat lama terjadi Dan merambahi negeri ini Sehingga untuk mencapai Kestaraan derajat Bahkan oleh mereka-mereka yang asli Penduduk negeri ini pun Nampaknya bisa terabaikan Baik saya akan membacakan surat tersebut Surakarta 4 Oktober 2023 Langsung kepada poin Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan hormat Bismillahirrahmanirrahim Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa Dan oleh sebab itu Maka penjajahan di dunia harus dihapuskan Karena tidak sesuai dengan Peri kemanusiaan dan peri keadilan Berangkat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut Kami dari para kiai kampung Menyampaikan kekhawatiran Atas fenomena yang terjadi Dimana Sekelompok masyarakat yang menamakan diri Sebagai kelompok habaib dari Kelan Ba'alui Yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah Akhir-akhir ini menyampaikan bahwa Kelompoknya adalah kelan tertinggi Di antara semua suku bangsa Indonesia Dan dengan pengakuan tersebut Seolah Melegitimasi dirinya Untuk berbuat Melampaui batas Mengkotak-kotakan kelompok masyarakat Dengan melanggar prinsip-prinsip Pri kemanusiaan dan pri keadilan Atas berkat rahmat Allah Yang maha kuasa Keresahan masyarakat Seolah terjawab dengan hal berikut Satu Tesis kajian nasab Yang dilakukan oleh Yeheji Imaduddin Usman Al-Bantani Mengenai batalnya Nasab habaib Kelan Ba'alui Terlampir dalam kurung Kedua Kajian nasab di Benda Kerab Dalam kurung Cirebon Yang dilakukan oleh Terakutunan Nuali Songo Dan perwakilan Dari keratuan-keratuan di Nusantara Yang menyatakan Bahwa Nasab dari Kelan Ba'alui Itu dipersoalkan Atau Mokhtalah Fulfi Kemudian yang ketiga Berdasarkan kajian genealogi Tes DNA Yang dilakukan oleh Orang-orang dari Marga Habaib Ba'alui ini Baik di luar negeri Maupun di dalam negeri Yang dipublikasikan Dalam situs Family Tree Diketahui genealogi Hablu Group Mereka tidak Tersambung kepada Sayyidina Ali Raja Bahkan tidak Masuk di dalam Ras Arab Dalam kurung Terlampir Berdasarkan hal tersebut Maka kami mendorong Pemerintah untuk Bertindak Memberikan perlindungan Dan keadilan Kepada warga Masyarakat lainnya Dari upaya Kapitalisasi Oleh Kelompok Kelan Habaib Ba'alui Yang sudah semakin Meresahkan Mengintimidasi Masyarakat lainnya Dengan klien cucu Rasulullah Dalam hal ini Maka Rabi Tuhan Arawiah Atau RA Dan Maktab Daimi Harus bertanggung jawab Dan seterusnya Beberapa Pengamatan Atas cara Tindakan Dan dakwah Para upnum Habaib Yang tidak Sesuai dengan Kaedah moral Baik Norma agama Norma sosial Dan butir-butir Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Dapat kami Rangkum Sebagai berikut Satu Dakwahnya seringkali Melontarkan kata-kata kotor Kasar Dan tidak Sepantasnya Diucapkan oleh Seorang pencerama agama Di depan halayak Yang bertentangan Dengan prinsip Kemanusiaan Yang adil Dan beradab Dua Dakwahnya seringkali Menyampaikan Narasi Anti-pemerintah Ujaran kebencian Hoax Dan penyesatan informasi Sehingga Menimbulkan friksi Yang semakin tajam Di dalam masyarakat Dan menjadikan potensi terjadinya Disintegrasi bangsa Yang bertentangan Dengan prinsip Persatuan Indonesia Tiga Dakwahnya selalu Membawakan Narasi Tahayul Mimpi Khurafat Sehingga Semakin menjauhkan Umat dari Akidat yang benar Dan mengarahkan Kepada Kultus individu Sehingga Menimbulkan Stigma negatif Kepada para Ulama Ahlus Sunnah Wadjemaah Yang mengarah Kepada Penistaan agama Hal ini Juga tidak Sesuai Dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa Empat Dakwahnya Yang membawakan Narasi Pembelokan Dan pembegalan Sejarah Leluhur Sejarah bangsa Klaim bahwa Perjuangan Kemerdekaan Adalah Jasa Leluhur Mereka Imam Gonjol Dan Pangiran Dipenugoro Diklaim sebagai Klan mereka Lagu Indonesia Raya Bendera Dan simbol Negara Diklaim sebagai Prakarsa Mereka Yang tentu Bertentangan Dengan fakta Sejarah Perjuangan Bangsa Bahkan Dalam Kenyataan Sejarah Leluhur Mereka Adalah Antek Dari Penjajah Salah Satunya Habib Uthman Bin Yahya Mufti Batavia Yang mendapatkan Anugerah Bintang Sarip Singa Dari Ratu Wilhelmina Kelima Ditemukan Fakta-fakta Banyaknya Makam Leluhur Dan Pejuang Bangsa Di Nusantara Yang Diklaim sebagai Marga Mereka Merubah Nama Makam Dengan Seenaknya Meskipun Bertentangan Dengan Bukti Catatan Keluarga Catatan Karaton Dan Manuskrip Nusantara Seperti Yang Terjadi Pada Makam Kanjung Raden Tumunggung Sumu Diningrat Di Pesarian Keluarga Mataram Yogyakarta Dan Makam Rojoniti Di Tumang Boyolali Hal ini Tentu Akan Berdampak Besar Bagi Generasi Mendatang Hingga Tidak Akan Mengenal Sejarah Leluhurnya Kehilangan Jati Diri Sebagai Bangsa Karena Praktik Pengaburan Dan Pembelokan Sejarahnya Yang Keenam Ditemukan Fakta Akan Banyaknya Makam Palsu Atas Nama Klan Habaib Baalui Dan Pada Saat Saat Tentu Dilaksanakan Haul Dengan Menyampaikan Cerita-cerita Supernatural Atas Ketokohannya Dengan Mendatangkan Para Muhibinnya Dan Memberikan Narasi Doktri Untuk Dalam Tanda Kutip Ngala Berkah Kepada Tokoh Palsu Yang Dimakamkan Tersebut Tujuh Terjadinya Praktik Pemerasan Dawir Penguasaan Atas Jemaah Masjid Jemaah Pengajian Dan Salawat Oleh Al-Num Habib Baalui Kepada Para Kiai Dengan Cara Intimidatif Atas Nama Safaat Meminta Sejumlah Uang Atau Barang Sehingga Melanggar Prinsip Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Dan Kerakyatan Yang Dipimpin Koleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Delapan Praktik Keagamaan Yang Lebih Memintingkan Agama Sebagai Simbol Bukan Esensi Sehingga Muhyiddin Mereka Lebih Soleh Dengan Pakaian Ala Timur Tengah Dibandingkan Masyarakat Lainnya Yang Tidak Menyerupai Cara Mereka Hal Ini Tentu Menimbulkan Konflik Budaya Yang Mengancam Keberlangsungan Adat Adat Istiadat Dan Budaya Di Nusantara Sembilan Praktik Kemasyarakatan Yang Menunjolkan Eksklusivitas Dalam Pergaulan Dan Hubungan Sosial Masyarakat Seolah Minta Diistimewakan Dengan Kenudukan Kelompok Lainnya Atas Nama Cucu Nabi Yang Tentu Saja Bertentangan Dengan Prinsip-prinsip Pancasila Dan Undang-Undang 1945 Berdasarkan Kajian Dan Bukti Tersebut Maka Kami Merekomendasikan Segera Dilakukan Tindakan Pencegahan Oleh Negara Dengan Pembubaran Indu Organisasi Mereka Yang Telah Bertindak Melampaui Kewenangannya Dan Legitimasi Nasabnya Digunakan Sebagai Alat Yang Mengarah Kepada Perbudakan Umat Atas Nama Agama Demikian Kami Sampaikan Atas Perhatiannya Kami Ucapkan Jazakumullah Khairul Jazak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hormat Republik Indonesia Melalui Media Sosial Dan Juga Semoga Mendapatkan Respon Yang Positif Tujuan Utama Kami Membacakan Hal Ini Adalah Demi Kemaslahatan Bersama Terkait Dengan Poin Poin Yang Disampaikan Di Dalam Surat Tadi Terkhusus Pada Poin Ketujuh Adalah Diluar Kewenangan Kami Atau Kami Hanya Sekedar Menyampaikan Sekali lagi Ini Hanya Bagian Dari Publikasi Dan Silahkan Untuk Dikritisi Jika Memang Ada Yang Perlu Dikritisi Atau Mungkin Juga Perlu Ada Yang Diluruskan Ini Sifatnya Hanya Penyampaian Informasi Terkait Dengan Keresahan Seorang Kiai Yang Bernaung Di Dalam Satu Perkumpulan Alap Alap Mataram Mohon Maaf Jika Ada Kekiliruan Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu Rahayu Rahayu